Pemirsa Bupati Sanggau, Paulus Hadi, memastikan 40 orang yang sebelumnya pernah melakukan kontak dengan pasien terkonfirmasi positif COVID-19 telah menjalani rapid test. Hak dari hasil tes terhadap mereka semua dinyatakan negatif terpapar virus corona. Bupati Sanggau, Paulus Hadi, selaku Ketua Bugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Sanggau, memastikan 40 orang yang sebelumnya pernah melakukan kontak dengan pasien terkonfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Sanggau telah dilakukan rapid test. Dari hasil tes kesehatan tersebut, semua dinyatakan negatif terpapar virus corona. Hal ini disampaikan Paulus Hadi pada selasa siang di Posko Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Sanggau. Menurutnya, pemeriksaan kesehatan menggunakan rapid test juga dilakukan terhadap istri yang bersangkutan dan hasilnya negatif. Berkaitan dengan adanya warga Sanggau yang kemarin saya sudah sampaikan positif, dan hari ini kita sudah melakukan cek melalui menggunakan rapid test. Ada 40 warga Sanggau yang berhubungan langsung dengan yang bersangkutan, dan hasilnya sudah keluar, semuanya negatif, termasuk istri beliau. Paulus Hadi menambahkan, dengan diinformasikan yang 40 warga Sanggau yang dilakukan pemeriksaan dan hasilnya negatif semua, bisa memberikan ketenangan buat masyarakat Sanggau. Meski demikian, masyarakat tetap diharapkan mengikuti protokol kesehatan yang diminta pemerintah, serta anjuran untuk tetap di rumah. Dari Kabupaten Sanggau, Teodardus Pondipi memberi tegan. Terima kasih.